Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke saudaraku Kali ini saya akan melukis Bambu hijau yang sederhana saja Dengan menggunakan cat akrilik Warna yang digunakan yaitu Kuning, biru, hitam Dan juga putih Oke selanjutnya Sebelum kita lukis Kita basahin dulu ya Kanvasnya disemprot Begak air Untuk warna hijau Disini saya mencampurkan warna Biru dengan kuning Selanjutnya Kita bikin dulu backgroundnya Dan rencana saya untuk background ini Warnanya hijau muda Agak kekuningan Untuk background ini sebenarnya Sesuai selera teman-teman saja ya Mau dikasih background seperti ini Dengan warna hijau muda Ataupun Tanpa background yaitu polos Gak apa-apa ya Sesuai selera masing-masing saja Dan ini untuk pembuatan warna yang agak samar ini Kuasnya jangan terlalu ditekan Nah agak Gimana ya Sengkul-sengkul dikit gitu aja Dan untuk membuat warna hijau tua Kita tambahkan warna hitam Secukupnya dan seperlunya saja Sesuai keinginan Mau hijau tuanya Seperti apa Dan kita campur juga warna putih Ini penguasnya Jangan terlalu ditekan ya Teman-teman Sekarang kita membuat Pohon ya Batangnya Ini juga sesuai selera teman-teman saja Mau dibikin Satu batang Dua batang Atau tiga batang Namun disini saya akan membuat Tiga batang Kalau untuk satu batang Saya sarankan jangan ya Kasian nanti gak ada teman yang ngobrol Minimal dua lah Biar gak kesepian Kalau dua kan ada Teman buat ngobrol Dan selanjutnya kita Tambahkan warna kuning Selanjutnya kita bikin Cabangnya Cabang Kedilnya Yang untuk Daunnya nanti Ini juga Sesuai selera teman-teman Yang mau dibikin sedikit Atau banyak Dan ini untuk Menggambar Ruasnya ya Pakai putih Campur kuning sedikit Juga untuk Memperjelas kita Tambahkan warna kuning Ya Nah disini Supaya Nampak Sisi Terang Dan sisi gelapnya Namun disini Tunggu agak kering sedikit Baru ditambahkan Warna kuning Nah ini juga Untuk ruasnya Kita berjelas lagi Hijau itu Agak hitam Campuran hijau Dengan hitam sedikit Supaya Nampak Nah selanjutnya Kita bikin lagi Cabang-cabangnya Yang untuk Daunnya Tadi Itu Warna Hitam Campur hijau Dan ini juga Terserah Teman-teman ya Sesuai selera Mau dibikin daunnya Agak lebat Atau sedang Ataupun sedikit Sesuaikan dengan Selera masing-masing Namun yang perlu diingat disini Harus Apa ya Sesekali kita itu Berjalan Menjauh Untuk melihat Seperti apa Kalau Dilihat Dari jarak jauh Disitu nanti akan nampak Yang ini kurang Gimana Yang itu kurang Gimana Begitu Ini sama-sama Belajar kita ya Teman-teman Karena Saya juga disini Masih terus belajar Dan saya sambil Berbagi Apa yang saya bisa Nah ini Pembuatan Daunnya Itu Warna hijau tua Namun Agak Agak hitam sedikit Nanti kita Perjelas lagi Disini Supaya nampak dulu Bentuk daunnya Yang penting itu tadi Harus sekali-sekali kita Berjalan ke belakang Dilihat dari agak jauh Seperti apa Nanti disitu Dia akan nampak Mau ditambah Seperti apa Mau ditambah Misalkan Cabangnya Mau ditambah Daunnya Agak lebat Dan untuk Bentuk Pohon bambunya ini Juga Sesuaikan dengan Selera ya Mau dibikin lurus Atau Dibikin Melengkung Melengkung banget Atau Agak melengkung Namun Kali ini saya Kok Pengen Yang agak Melengkung Gini Kalau Memikalkan Teman-teman Mau dibikin Yang melengkung Banget Yang gak apa-apa Mau dibikin Yang lurus Juga gak apa-apa Jadi Fleksibel Saja ya Sesuai Dengan selera Dan Keinginan Masing-masing Jadi Memang Begini Harus Pelan-pelan Dan Telaten Dan Selanjutnya Ini Saya Tambahkan Lagi Warna Kuning Sedikit-sedikit Sehingga Nampak Hijau Nya Gak Terlalu Hijau Gelap Namun Kalau teman-teman Suka Yang Seperti Ini Maksudnya Hijau Nya Hijau Gelap Hijau Tua Agak Hitam Hitaman Begitu Ya Gak apa-apa Sih Sesuai Selera Masing-Masing Lagi Oke Saudaraku Sudah Selesai Dan Inilah Hasilnya Apa Adanya Dengan Berbagai Kekurangan Yang Ada Selamat Mencoba Terima kasih Kepada Yang Sudah Menonton Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.